Intro Kisah Wildan Ramadhani hampir perkuat persebaya Surabaya lebih cepat Kisah Wildan Ramadhani hampir perkuat persebaya Surabaya lebih cepat menarik di kulik Sebab dia ternyata hampir perkuat persebaya jauh lebih cepat dari seharusnya Ya Wildan ternyata jadi salah satu bidikan pelatih persebaya Adi Santoso sejak gelaran Liga 1 2022-2023 Wildan pun nyaris menjalani trial dengan persebaya Hal itu nyaris dilakukan Wildan sebelum Liga 1 2022-2023 bergulir Wildan pun menunggu trial di Surabaya Namun ternyata selagi menunggu trial dari persebaya Wildan mendapat tawaran dari Persita Tangerang Undangan trial dari Persita pun lebih cepat dua hari dari jadwal di Surabaya Akhirnya setelah menjalani satu musim bersama Persita Wildan memutuskan untuk hengkang ke persebaya Hal tersebut dikarenakan sejak putaran kedua Liga 1 2022-2023 bergulir Adi Santoso sudah memberikan penawaran kepadanya Saya ingat ketika itu persebaya mengundang untuk trial pada hari Sabtu Jelas Wildan Karena jadwal lebih dulu dan lokasi dekat dengan rumah, saya datang ke Persita Lanjutnya Ternyata setelah tiga hari menjalani trial, Coach Feyra langsung mengontak saya Akhirnya saya mengontak persebaya kalau sudah mendapat klub, tidak bisa datang trial ke Surabaya Jelas Wildan Selama bersama Persita, Wildan tampil cukup gemilang Meski bukan menjadi pilihan utama di starting 11, dirinya mengoleksi 7 gol, 1 asis dan 18 umpan kunci dari 28 laga yang dijalani Lagu jujoba bertajuk Surabaya 730 game antara persebaya kontra Bali United bakal berlangsung di Stadion Gelora Bungtama, Surabaya, Minggu 28 Mei 2023 Duel pramusim ini dipastikan berjalan seru dan berarik lantaran kedua kesebelasan bermain dengan tensi tinggi Pemain kedua kesebelasan bakal menampilkan permainan terbaik untuk menarik hati pelatihnya Masing-masing demi masuk squad utama musim depan Meski rekor pertemuan persebaya kontra Bali United imbang, pelatih Stefano Teiko curuga memberikan pujian setinggi langit dengan squad bajul hijau Apalagi persebaya berhasil mendatangkan sejumlah pemain berkualitas untuk menyambut musim depan Persebaya saat ini diperkuat beberapa nama anyar seperti Ferdinand Senaga dan Bruno Moreira Yang kembali pulang selesai menyelesaikan kontraknya di klub Liga Yunani Mantan striker, klub Kamboja, Vizca KFC, Paulo Victor juga menjadi salah satu senjata andalan bajul hijau Yang patut diwaspadai Bali United Persebaya yang kuat dan bagus di Liga 1 Dirumorkan bakal rekrut bek berlabel Timnas Indonesia Manajemen persebaya buka suara Manajemen persebaya serabaya akhirnya buka suara soal rumor back Sekaligus Kapten persebandung Victor Igbonivo bakal bergabung dengan mereka Manajer persebaya Yaya Alkathiri menyebut Tidak ada pembicaraan soal Victor baik dengan pemain bersangkutan maupun pelatih persebaya Ex-manajer persekidiri tersebut mengaku bahwa kebutuhan pemain belakang persebaya Sudah cukup untuk menghadapi Liga 1 musim ini Kami tidak ada pembicaraan soal Victor Igbonivo Kuts Aji Santoso menyampaikan pemain belakang sudah cukup Ungkap Yahya Alkathiri dilansir bulaspo.com dari Suria Selasa 23 Mei 2023 Persebaya saat ini sudah memiliki sejumlah nama di posisi lini belakang Kini persebaya sudah memiliki 3 pemain di posisi back tengah Yakni Rizwan Lawin, Kadik Raditya, dan Yohanes Kandemo Itu belum termasuk 2 pemain lainnya yang bisa dimainkan Di posisi tersebut, Arif Catur dan Salman Al-Farid 5 pemain tersebut menambal kepergian 2 back tengah utama persebaya musim lalu Pada musim lalu, Aji Santoso kerap memasang Leo Lelis dan Rizky Rido Di jantung pertahanan persebaya Surabaya Sementara itu, back kanan persebaya Surabaya sudah dipastikan Bakal punya 2 nama yang bisa bergantian mengisi posisi tersebut Kedua nama tersebut adalah Nuri Fasya dan Arif Catur Di posisi back kiri, persebaya Surah juga kemungkinan sudah merampungkan perburuan Ada nama Arif Adi Utama dan Salman Al-Farid yang bisa memuli posisi tersebut Diharapkan, nama-nama tersebut dapat menambal lini belakang persebaya Surabaya Yang kerap bolong pada musim lalu Musim lalu, tim kebanggaan kota Surabaya tersebut kebobolan 45 gol Persebaya finish di peringkat ke-6 klasemen Liga 1 musim lalu Meski begitu, persebaya masih bisa merekrut satu nama pemain asing lagi di sektor belakang Rumor kuat yang berkembang, persebaya sudah sepakat dengan beg asal Serbia, Dusan Stefanovic Mengenai rumor Dusan Stefanovic, Yahya tidak membantah secara tegas Apalagi musim lalu persebaya menggunakan jasa beg asing Leo Lelis Namun, pemain asal Brazil itu saat ini sudah hengkat Leo Lelis sudah pindah ke Burne Apsi Ya, kita lihat saja nanti Bungkas Yahya Kerinduan Reva Adi hingga balik ke persebaya Surabaya Akui kangen suasana tim dan cara bermain Reva Adi Utama mengaku rindu suasana persebaya Surabaya Memutuskan kembali usai musim bela Madura United Reva Adi merupakan rekrutan pertama persebaya Surabaya musim ini Ia diperkenalkan sebagai pemain baru pada 28 April 2023 lalu Hampir sebulan kembali bersama persebaya Surabaya Pemain kelahiran Makassar itu mengungkapkan rasa syukurnya Alhamdulillah, saya senang sekali bisa bergabung lagi di persebaya Ucap pemain kelahiran 1 September 1996 Pemain berposisi back-in itu bahkan mengaku rindu dengan suasana yang ada di persebaya Saya sangat antusias melihat rekan-rekan, pelatih, sama ofisial yang sangat saya rindu Saya sangat rindu sekali suasana tim persebaya yang berintensitas tinggi, bermain cepat Sebagai informasi, Reva Adi sempat memperkuat persebaya pada ajang Liga 1 2021-2022 lalu Ia total mencatatkan 25 kali penampilan saat itu Dan berhasil membawa tim perjuluk baju hijau itu mengakhiri musim di posisi 5 besar Usai bersama persebaya, Reva Adi hengkang ke Madura United selama semusim Pemain berusia 26 tahun itu menorehkan 1 asis dari 29 kali penampilan bersama Laskar Sapekera Adapun, selain mengaku rindu dengan suasana di persebaya Reva juga terang-terangan sudah merasa cocok dengan sosok pelatih Aji Santoso Ia yakin bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di bawah asuhan mantan pelatih tim khas Indonesia tersebut Saya rasa saya sangat cocok dengan coach Aji Dengan materi coach Aji, bisa memberikan performa terbaik saya Bisa memberikan 100% apa yang saya punya di atas lapangan Pungkasnya Reva Adi kemungkinan bakal menjadi sosok pengganti Al Tabala di posisi back kiri Di posisi tersebut, Reva akan bersaing dengan 2 junior Yaitu Salman Al-Farid dan Arif Catur Pamongkas Kedua juniornya tersebut juga punya kemampuan di posisi lain Reva Adi Utama merupakan pemin sepak bola profesional asal Indonesia Yang saat ini memperkuat persebaya serabaya Berdasarkan catatan Transfer Market, Reva Adi Utama adalah pria kelahiran Makassar 1 Januari 1997 silam Memiliki tinggi 174 cm, Reva Adi Utama berposisi sebagai back atau fullback PSM Makassar menjadi klub profesional pertama Reva Adi Utama dalam mengarungi karir sepak bola di tanah air Bersama PSM Makassar, Reva Adi Utama berhasil membawa timnya Finis di peringkat 3 kelas main Liga 1 2017 Dan menjadi render up Liga 1 2018 Fertil Sistema Tadol Fertil Sistema Tadol